Pegi Setiawan memberikan keksaksian saat dirinya masih di dalam penjara, Senin, 8 Juli 2024. Ia mengaku mendapat perlakuan buruk dari polisi setelah ditangkap sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon. Saat penangkapan, Pegi mengakui tidak mendapatkan pemukulan ataupun peniksaan. Lantas saat di Polda Jabar dirinya mendapatkan perlakuan buruk yakni mendapatkan ancaman hingga pemukulan. Saat ditanya siapa yang memukulnya, Pegi menjawab sosok, penguasa gedung, yang diduga merupakan penyidik. Selain itu, Pegi juga mengaku dipukuli di bagian mata kanannya. Bahkan kepalanya juga sempat ditutup plastik hingga kesulitan bernafas. Yang apa, penguasa gedung itu. Penguasa? Oh, kehanan. Bukan. Yang itu, yang di penyidik. Yang penyidik itu apa? Yang siibatnya. Yang siibatnya, yang siibatnya yang ini lah, polisi. Kenapa sampai dipukul waktu itu? Saya kurang tahu itu. Dia nanya dulu kah? Atau langsung mukul? Mereka bilang, bahwa saya pembunuh ini, mereka bilang saya tidak punya tidurannya. Kamu jawab? Kamu tidak melakukan? Saya tidak menjaga, karena saya merasa dia bersalah, saya tidak diam saja. Saya sebut perong, kalau saya tidak melihat, saya dicacimaki, selalu melihat. Kalau misalkan saya melihat, saya dianggap, kamu memang perong, gitu. Saya hanya bisa pasrah, di situ saya tidak bisa tidur selama dua malam, hampir dua malam. Hampir dua malam, misalnya saya jatuh, dan seperti itu. Ya, kan sebelumnya, kemudian di Ibu Yanti, amanan, datang kan, amanan, amanan. Nah, artinya... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.